Kemudian bersama di Sindo Today, pemisah Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor bagi warga kota Depok yang mudik lebaran. Ya, pemudik bisa menitipkan motornya di Polres Metro Depok atau Polsek terdekat secara gratis. Polres Metro Depok membuka layanan penitipan kendaraan bermotor bagi warga kota Depok yang mudik lebaran. Program penitipan kendaraan bermotor ini berlaku sejak 7 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri hingga 7 hari setelah Hari Raya Idul Fitri. Warga yang hendak menitipkan kendaraan bermotor ini harus dengan syarat. Ya, ini seperti membawa bukti kepemilikan kendaraan berupa BPKB atau STNK sesuai dengan KTP pemilih kendaraan. Dalam pelaksanaannya, warga dapat menitipkan kendaraannya di Polres Metro Depok atau Polsek terdekat dengan tempat tinggalnya. Kapolres Metro Depok Kombus Pol Arya Perdana mengatakan layanan penitipan motor gratis ini diadakan agar pemudik tenang saat meninggalkan kendaraannya. Selain itu, penitipan kendaraan bermotor juga akan menekan angka kriminalitas dan kecelakaan lalu lintas saat musim mudik lebaran tahun ini. Bagi warga atau pemudik yang berminat dengan program penitipan motor gratis ini dapat menghubungi nomor layanan hotline atau call center yang telah disediakan oleh Polres Metro Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Iyong Rizki, Aiyus melaporkan.